Komisi 1 DPRD Kabupaten Batanghari meninjau pelaksanaan hari pertama UN tingkat SMP sederajat ke sejumlah sekolah di Kecamatan Muarabulian. Di sekolah yang dikunjungi Dewan menanyakan permasalahan dan kendala pelaksanaan UN tahun ini kepada pihak penyelenggara. Dari hasil sidak ini Dewan menemukan lemahnya persiapan dinas pendidikan, sebab Dewan mendapati tidak ada satu pun sekolah yang menggunakan sistem UNBK, serta adanya 34 sekolah yang tidak bisa melakukan UN secara mandiri karena belum terakreditasi. Ketua Komisi 1 DPRD Batanghari Abud Siantoni mengatakan, terkait kendala teknis dalam pelaksanaan UN ini pihaknya akan segera memanggil dinas pendidikan untuk bersama-sama diajak mencari solusi. Ia berharap semua sekolah harus sudah terakreditasi tahun depan. Selain itu tahun depan dinas pendidikan diminta lebih mempersiapkan pelaksanaan UN, terutama untuk penyelenggaraan UN dengan sistem UNBK. Untuk itu ke depannya kita mendorong kepada pemerintah, terutama dinas pendidikan agar melakukan agreditasi.